Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada di sini saya akan menyampaikan informasi perkembangan terkait masalah Habib Bahar ya ini saya bacakan dulu beritanya buku kemudian kita sedikit diskusi-diskusi ringan lah ya ini ada beritanya kawan saya ambil dari media onlinenya globalinvestigasinyus.com dengan judul ya Polda Jawa Barat gelar kompresi pers terkait kasus Habib Bahar bin Smith Polda Jawa Barat gelar ya di Bandung pada Sabtu tanggal 1 Januari 2022 Hai dalam kegiatan ini dihadiri oleh Kabit Humas Polda Jawa Barat Kombes Polisi Ibrahim Tompo yang didampingi Direktur Resersek Kriminal khusus Polda Jawa Barat Kombes Polisi Arief Rahman Hakim Serjana Hukum dan Direktur Resersek Kriminal Umum Polda Jawa Barat Komisaris Besar Polisi Yani Sudarto Kabit Humas Polda Jawa Barat Kombes Polisi Ibrahim dan Tompo menyampaikan hari ini kita akan menyampaikan update release pengembangan penanganan kasus BS pelaksanaan proses kasus ini kita laksanakan secara konsisten dan cukup dinamis ungkapnya penanganan pelaksanaan penyidikan dilakukan secara profesional sesuai dengan aturan dan setiap saat perkembangan penyidikan akan kita lakukan update sebagai transparansi kepada publik bahwa pihak kepolisian bekerja cukup transparan dan profesional dan untuk itu kali ini kita akan update terkait perkembangan proses penyidikannya kata Ibrahim Kombes Polisi Ibrahim Tompo ya di tempat yang sama Direktur Resersek Kriminal Khusus Polda Jawa Barat Kombes Polisi Arief Rahman Hakim Serjana Hukum mengatakan tim penyidik Polda Jawa Barat akan memberikan update informasi penyidikan terkait dengan kasus BS sebagaimana yang telah disampaikan dalam rilis pertama pada hari Jumat kemarin ucapnya pada hari Jumat kemarin penyidik telah melakukan pemeriksaan saksi pelapor dan saksi lainnya sebanyak total 34 orang saksi dan meminta 4 item barang bukti adapun perkembangan hari ini saksi yang telah diperiksa tetap bertambah menjadi 50 orang dan barang bukti bertambah menjadi 6 item ungkapnya untuk mempermudah mengidentifikasi para saksi kami bagi dalam dua klaster yang pertama adalah klaster Bandung sebagai TKP awal tempat BS melakukan cerama yang dilaksanakan di Bandung dengan total 15 orang kemudian klaster baru di mana total saksi yang berhasil kita periksa adalah 10 orang kemudian saksi pelapor tetap 4 orang seperti kemarin dan ahli pun masih tetap 21 orang kata Arief barang bukti yang berhasil kami sita bertambah dari klaster 1 item yaitu berbentuk handphone dan dari klaster Bandung 1 item flash disk adapun semua barang bukti digital yang telah kami sita tentunya telah kami kirimkan ke laboratorium digital forensik Baris Krimabes Polri untuk dilakukan pemeriksaan ungkapnya kesimpulan secara umum akan kami sampaikan bahwa penyidik sudah memeriksa total 50 saksi dan 6 item barang bukti adapun rencana tindak lanjutnya penyidik akan terus mengembangkan kasus ini dan melakukan periksaan saksi-saksi lain yang diperlukan secara profesional prosedural transparan dan akuntabel pungkasnya nah demikian saudaraku informasi ya terkait perkembangan ada kasus yang katanya ada kasus ya dan rencananya ini kalau tidak salah lu saya tanggal 3 Januari 2021 Habib Bahar bin Smith ulama kita akan diperiksa di Jawa Barat kalau tidak salah masih saksi ya saksi tanggal 3 dan kita juga belum tahu kasus apa itu kalau informasi yang saya dapat itu katanya kasus ujaran kebencian pelanggaran undang-undang ITE terkait Sarah tapi saya belum tahu belum pernah lihat videonya yang ada unsur Sarah di situ ya belum nah disini kita doakan ulama kita Habib Bahar bin Smith kawan kita tetap mendoakan beliau semoga saja selalu diberikan kelancaran dalam setiap kegiatan ya diberikan kesihatan ya keselamatan kesuksesan dan diberkahi umur yang panjang jadi disini kita hanya bisa mengikuti ya mengikuti perkembangannya sambil berdoa dan kita doakan doakan juga aparat polri yang menangani kasus yang dimaksud juga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya diberikan keselamatan dan kesehatan dan kesuksesan ya semoga ini permasalahan yang dimaksud bisa segera selesai karena sampai sekarang pun saya belum tahu kasus ujaran kebencian yang yang dijeratkan atau yang menjerat Habib Bahar bin Smith belum tahu ya belum yang mana yang dimaksud itu nah saya informasi dari beberapa media juga ada bahwa ini tidak ada kaitannya dengan permasalahan dengan kasat ya General Dudung tidak ada tidak ada hubungannya entah kasus yang mana ya kita belum tahu atau permasalahan mana atau cerama yang mana tapi informasi yang saya dapat juga bahwa ini tidak ada hubungannya dengan masalah berhubungan dengan kasat General Dudung jadi kita monitor saja nah mungkin itulah yang beberapa waktu lalu ada para polri dari Polda Jawa Barat ya yang mendatangi kediaman Habib Bahar bin Smith mungkin itu suratnya kali nah kita monitor saja ya mengikuti dan saya yakin seorang ulamat sekaliber Habib Bahar bin Smith ya selalu siap menghadapi berbagai ujian dan cobaan nah kita doakan kawan ya kita doakan yang terbaik buat semuanya ya mudah-mudahan ini tidak digoreng-goreng lagi berita-berita begini karena saya yakin ya ini akan selalu produk kontra ya jadi disini yang saya lihat ini permasalahan di luar daripada yang selama ini viral terkait masalah Pak Dudung ya ternyata bukan kayaknya bukan makanya kita ikuti aja perkembangnya terus tanggal 3 nanti rencananya seperti itu tanggal 3 Januari kita ikuti aja perkembangnya kira-kira masalah yang dibahas masalah kasus yang seperti apa ya karena kita juga belum tahu semuanya nah terima kasih kawan ya sekali lagi kita doakan semuanya ulama kita habib bahar kita doakan semoga beliau diberi keselamatan dan kesehatan selalu termasuk apara polri yang melaksanakan penyidikan juga berikan dua yang sama yaitu kesehatan dan keselamatan selalu dan mudah-mudahan ini permasalahan yang dimaksud bisa segera selesai dalam keadaan aman dan baik-baik semuanya demikian kawan salam hormat buat semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh merdeka selamat menikmati selamat menikmati